Hai, sebuah penelitian tentang air dilakukan oleh almarhum Profesor Masaru Emoto dari Jepang beberapa tahun lalu dengan menggunakan sebuah mikroskop khusus. Dan dia menemukan bahwa pikiran, kata-kata, emosi, doa, bahkan musik yang diperdengarkan langsung di dekat air itu akan mempengaruhi pembentukan partikel molekul air menjadi sebuah partikel molekul air yang berbentuk kristal bercahaya. Sebaliknya, jika kita berpikir, berbicara, dan berperilaku buruk di depan sebuah air maka partikel molekul airnya akan berubah menjadi kusam dan buruk. Dan seperti yang kita tahu, tubuh manusia, bahkan bumi, itu sebagian besar adalah air. Maka pikiran, kata-kata, dan perilaku kita tidak hanya akan berpengaruh pada diri kita tetapi juga akan berpengaruh pada dunia. So, from now on, think, talk, and act positively for a better world.